di tengah menghangatnya konstelasi politik di tanah air, termasuk isu perombakan kabinet. Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta pada Jumat kemarin. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut merahasiakan isi pertemuan dan berkilah dirinya dipanggil Presiden sebagai kapasitas Menteri Pertahanan. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela persemian Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra pada hari ini di Jakarta yang juga turut dihadiri oleh sejumlah elit Partai Gerindra. Di antaranya ialah Sekretaris Jenderal Ahmad Buzani, kemudian Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Joyo Hadi Kusumo. Awak media yang hadir dalam acara tersebut kemudian bertanya terkait dengan pemanggilan Menhan pada Jumat kemarin yang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden Jakarta. Prabowo sendiri pun merahasiakan isi pembicaraannya kepada Presiden, namun ia memastikan bahwa pemanggilan kemarin tidak terkait dengan isu risafel yang saat ini tengah hangat diperbincangkan dan lebih terkait kepada tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Ya, pembicaraan antara seorang Presiden dan Menterinya adalah konfidensir. Apalagi Presiden dan Menteri Pertahanan, masa diceritain kepada semua? Ya, pokoknya yang benar.